Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alih sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Buya dan jemaah yang hadir dalam keadaan sehat wal afiat Panjang umur dalam keadaan taat kepada Allah Begini Buya, kami di musolah atau di masjid Menyaksikan barang-barang yang ada di gudang yang sesungguhnya masih bermanfaat Seperti kipas, rak Al-Quran dan lain-lain Ada yang menyarankan, ada yang berpendapat bahwa Barang-barang ini yang memberikan infak, pahalanya berhenti kalau tidak dipakai Ada yang menyarankan supaya disalukan saja ke masjid atau musolah yang membutuhkan Bahkan ada yang menyarankan dijual saja, nanti uangnya dimasukkan ke uang masjid Barangkali ada kebutuhan yang dibeli yang lebih penting di masjid Apakah barang-barang yang ada di gudang ini Kalau dibiarkan berbulan-bulan digolongkan barang yang mubazir atau tidak Itu saja Buya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukan urusan Anda Makanya Anda kalau berderma itu jasrahkan, tidak usah mikir pakai Enggak, oh enggak dipakai Enggak Allah maha tahu kok niat Anda Tidak dipakainya itu bermacam-macam Bisa saja banyak alasan Yang Anda belikan tidak sesuai Anda enggak pakai musyawarah Makanya ada orang memberi hadiah Quran ke tempat ini enggak pakai musyawarah Enggak kita pakai Karena Quran itu bukan yang kita pakai Ada mungkin ada yang tidak sesuai Ada ngasih makna, maknanya enggak sari Muka potongan dan sebagainya Enggak dipakai oleh para santri Jadi kalau ngasih hadiah itu tanya dulu dong Supaya sesuai semua manfaat Jadi di saat tidak dipakai bukan berarti Anda enggak dapat pahala Anda tetap dapat pahala Masalah pakai tidak dipakai itu sesuai dengan kebutuhannya Kalau kipasnya sudah lengkap Masa dipasang kipas tambahan lagi kan aneh Kenapa Anda beli kipas? Cuma diterima sudah dapat pahala Gitu loh Jadi Anda jangan gampang gelisah Termasuk ini adalah keyakinan Enggak tahu di kampung nih kiainya kiai ngantuk barangkali Jadi masjid itu kan dibangun dulu Sudah mau di renovasi Kata anak orang-orang tua yang jarang ngaji Kasian ini yang bangun dulu kalau diganti, kalau dipongkar Enggak dapat pahala Dari mana? Justru bangunan yang baru nanti pahalanya mengalir kepada yang lama juga Kenapa? Bangunan baru ini ada gara-gara masjid yang lama Kan begitu Ini ada di masjid di kota ini ada Sampai ngadep ke kita bolak-balik Ada orang tua di situ gak mau Jangan dibongkar Kasian yang sedekah Kasian-kasian Kasian itu kamu yang gak sedekah Dia sudah sedekah Sudah diterima oleh Allah Mobil Membuat masjid dihancurkan Dibangun dengan masjid yang megah lagi Maka pahala masjid yang megah Mengalir juga kepada yang membangun pertama Sudah kalau anda berderma sudah selesaikan Dipakai tidak dipakai Ada pun masalah ghiroh misalnya Waduh sudah kasih ini gak dipakai Itu babnya adalah bab anda menyempurnakan Misalnya pak Mungkin saya membantu deh untuk Penggunaannya Misalnya saya gak Wakaf tanah Kok belum dibangun sama masjid Saya pengen wakaf itu kan Untuk mantra saat ini ya Tapi sampai sekarang Sama masjidnya gak dibangun Ya anda salah Masjid kan Bukan mesin uang Kalau anda pengen dibangun Anda sendiri yang bangun dong Kan gitu Kalau dalam bentuk tanah saja Dapat pahala sudah Jadi yang sudah bersedekah Infakus Kipas angin dan yang lain Adalah sudah mendapatkan pahala Jangan diperdengarkan Omongan-omongan yang salah Dari sebagian ustad Gak dapat pahala Gak dapat pahala sudah utuh Gak akan kurang sedikit pun Kemudian yang kedua Katanya dibagi-bagi saja Oh haram gak boleh Anda bagi-bagi Kalau anda bagi-bagi Milik anda sendiri Jangan milik masjid Ini pengurus masjid Paling senang bagi-bagi Milik masjid Miliknya dia sama pelit Lit-lit Gak boleh Barang masjid dibagi-bagi Nah yang ketiga betul Jika ternyata Barang tersebut Tidak bisa difungsikan Digunakan untuk masjid Karena mungkin Rusak Gak sesuai Dan sebagainya Maka yang demikian itu Di saat dipastikan Maksudnya bukan sekedar dipakai Dipakai dan sesuai Bangunannya masjid Baru banget Ada Apa namanya Gawang itu apa? Gawang Gawang pintu itu apa namanya Kusen Ada kusen Lama Masih bagus Cuman gak sesuai Mau dipaksain dipasang ya? Enggak dong Apakah dikasihkan masjid yang lain? Enggak juga Karena wakafnya untuk masjid ini Untuk masjid ini Lalu bagaimana? Jika demikian Bisa dijual Asalkan terbukti Tidak bisa difungsikan Sebagaimana Mestinya sesuai dengan bangunan Di inginkan di tempat tersebut Bukan dibagi-bagi Dijual Dan harganya pun Hargal mitil Harga mitil itu Harga yang wajar Enggak boleh Di obral Kemudian setelah itu Uangnya dikembalikan Untuk kepentingan masjid Seperti yang Anda sampaikan Seperti itu Kalau betul-betul Tidak bisa difungsikan Di tempat tersebut Begitulah ilmunya Wow di obral buahnya Wah ini karpet Bukan Bisa Seandainya mungkin Karpet Anggap saja Masjid luar biasa Yang banyak orang-orang Soal di situ Karpet masjid Aduh mau diganti Sayang Saya sebagai Paklah desanya Atau saya orang Kaya di situ Bagi-bagi Tidak boleh Saya beli dulu Saya bagi-bagi Bilbar roka Saya beli dulu dong Saya ganti Baru setelah itu Saya berhak bagi-bagi Karena sudah milik saya Yang saya sudah beli tadi Seperti itu Jangan enak-enak dibagi Bagi Saya ambil Sampai yang mau Sampai itu juga menjadi sebab Orang tampak Mengambil barang masjid Kemudian berhantem Di masjid juga Gara-gara hal yang demikian itu Semoga Allah menjaga semuanya Wallahualamu'ala Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W Wa alihi wa sahbihi Wasalam Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih.